Halo kawan pencinta satwa khususnya pencinta keluarga musang yaitu peliharaan saya yang baru ini adalah musang yang mana musang ini adalah hewan nocturnal yang banyak aktif di malam hari saya latih untuk bonding kawannya agar bisa dilepas bebas atau dikembalikan ke alamnya hewan musang ini adalah jenis mamalia pemakan segala musang ini juga suka makan daging dan juga makan buah musang yang saya miliki ini adalah berjenis kelami jantan masih remaja juga kita perhatikan matanya jika kena sorotan lampu maka matanya mengeluarkan cahaya berwarna kekuningan dia naik-naik di meja di dapur saya ya itu perhatikan matanya begitu tajamnya penglihatannya di malam hari musang ini saya latih kawan untuk bisa beradaptasi di lingkungan saya dan juga bisa bonding yang mana nantinya musang ini saya latih agar bisa skill bisa bermain gerobak seperti ini ini gerobak kecil yang saya bikin biasanya gerobak ini saya pergunakan untuk melatih otter-otter saya sebagaimana otter saya sudah di channel saya anda bisa lihat bagaimana cara saya melatih binatang peliharaan saya khususnya otter atau berang-berang kawan untuk saat ini ini perlu diketahui bahwa musang yang ada yang baru saya pelihara ini supaya bisa mengenal dengan peliharaan saya yaitu kucing juga nantinya dengan berang-berang dia sudah saling mengenal dia mencium kucingnya mencium ekor daripada musang ini ya sudah mulai berdekatan sudah bisa saling mengenal antara keduanya namun si kucing masih sedikit takut kepada musang dia duduk di kursi sedangkan musangnya masih sembunyi santai saja si kucing memperhatikan musang yang lagi bermain dia naik kursi juga dia naik kursi juga sambil mencium-cium serta mengendus-endus daerahnya yang akan menjadi wilayah teritorialnya nantinya masih proses adaptasi kawan dikarenakan saya tidak mempunyai ruangan khusus untuk melatih binatang-binatang saya maka binatang saya saya latih di dapur agar binatang saya bisa bermain dan bebas agar sehat khususnya juga untuk jangan jangan dong kok lari saya untuk musang kalau sering disangkar apalagi sangkarnya dalam keadaan sempit mas bro ya nantinya musang itu akan menjadi spiral ekornya kurang sedap jika dipandang dia masih malu-malu sepertinya untuk mendekat ke kucing dia membuang kotoran mas bro ya jadi kotor jadi jorok sekali rumah saya dia mengoleskan kelaminnya ke lantai yang terbuat dari semeng namun musang ini tidak seperti layaknya berang-berang mas bro ya kalau musang ini membuang kotoran di sembarang tempat tidak dikumpulkan seperti berang-berang atau otter tetapi jika otter dikumpulkan dalam satu tempat kemudian di ekor-ekor beginilah ini perlu jinak sekali bro ya jinak namun dia perlu beradaptasi untuk bisa menyelesaikan dengan lingkungan saya si kucing mencium kotoran daripada musang jangan-jangan udah mulai gigit-gigit dia naik ke media juga bagi rekan-rekan yang mau melatih kewannya bisa dilepas seperti yang saya lakukan agar binatang atau binatang peliharaan anda bisa leluasa, bergerak, bisa berlarian layaknya seperti di alamnya ayo turun iya lari bangunnya dia naik kursi karena musang ini masuk hewan yang bisa memanjat dia lari dia berlarian ambil loncat-loncat sangat senang dia matanya nampak berkilau karena penggiatannya lebih serang atau lebih tajam di malam hari makanya musang ini termasuk golongan hewan nocturnal yang lebih aktif di malam hari sedangkan di waktu siang biasanya dia tidur musang ini hidup tidak berkelompok tidak seperti berang-berang kalau berang-berang berkelompok dengan sistem familiar teritorial dia berkelompok dengan satu keturunan tetapi kalau musang ini hidup sendiri-sendiri dia akan ketemu dengan lawan jenisnya jika pada musim kawin masih hirmaja kawan masih hirmaja makanya dia masih sering lari-lari perlu diketahui karena musang ini adalah hidup menyendiri tidak berkelompok seperti layaknya berang-berang maka perlu latihan khusus agar musang ini bisa gina bisa bonding bisa mengikuti apa perintah onernya atau pemiliknya atau pelatihnya dia selalu mencium atau mengendus-gendus wilayahnya agak sulit berdedaktasinya matanya matanya dia naik dia naik kawan ya dia sudah mulai berani mendekat ke saya saya pegang sudah mulai berani sudah mulai agak guyon dia sudah mulai lari-lari sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru dia naik-naik begitu dia berguyol dia naik-naik ya jadi untuk kawan pencinta sadwa jika melatih hewan berang-berang ataupun musang ataupun rase ataupun semuanya untuk bisa disediakan ruangan khusus atau tempat khusus agar binatang tersebut tidak lari itu adalah cara mudah untuk melatih binatang itu cepat mengenal kepada lingkungan dan cepat mengenal kepada ownernya kalau soal jina gampang kawan pegang aja terus handle aja terus maka hewan tersebut binatang kesayangan kita akan jina namun kurang sehat karena kurang gerak dan sulit sekali untuk melatihnya kawan melatih apa? melatih yang kita gendaki seperti melatih bermain bola mendorong kerobak main skateboard atau lain-lain seperti layaknya binatang-binatang yang digunakan untuk sirkus begitulah kawan pencinta kawan pencinta satwa jangan lupa subscribe like ataupun komen pada channel saya ini sampai jumpa lagi di channel di video saya selanjutnya jangan lupa bunyikan lonceng tetap bersama saya Cak Muls Basi Satwa selamat menikmati